Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Saudara para pemirsa damai Indonesia ku dimana Anda berada Akhifillah Al-Ustaz Asmar Lambo dari Makassar Host kita yang sudah tidak asing lagi para jamaah yang hadir Yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah SWT Paparan tentang korna'ah mulai berangkat dari kehidupan kita Sesungguhnya sudah terwujud di tengah-tengah kita tanda-tanda korna'ah Bu, Bu, apaan sih? Merasa cukup dan puas Dan kalau kita bicara merasa cukup dan puas Allah berikan kepada kita Dengan awal penciptaan kita rasanya sulit untuk kita rasakan Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang dinamis punya nafsu Beda dengan malaikat Malaikat gak pernah ada nafsunya Dan gak Allah berikan nafsu Makanya malaikat gak banyak kepengen Kalau malaikat banyak kepengen Habis kita dimakan komisi Rizki kita sama malaikat Apalagi malaikat pemberi rizki Yang mendapatkan mandataris dari Allah Untuk memberikan rizki kepada ambanya Andaikan malaikat Allah kasih nafsu Apa yang terjadi? Waduh, yang paling kaya malaikat pemberi rizki Kenapa? Setiap kita diminta potongan 10% Belum lagi kena PPN Karena itu saudara-saudara adin ra'imahkumullah Menarik kata Imam Syafi'i Orang yang memiliki punya jiwa yang korna'ah Sebab korna'ah itu adanya di hati Bukan di otak Di diri kita Orang membanding-bandingkan Karena perasaan dan hati kita yang bergejolak Kalau andaikan hati kita gak bergejolak Saat itu barangkali kita gak pernah membanding-bandingkan Jangankan yang jauh-jauh Ketika ibu duduk di majlis ilmu Ngelihat yang beda kudungannya juga pasti ngebandingin Beda aja penampilan yang sebelah Noel Kan biasa Wajar Pak Wah wajar manusiawi Tapi ketika pembandingan sudah mulai meresap di hati Apa sih yang akan terjadi Gejolak emosi akan semakin meningkat Disinilah setan masuk dalam diri manusia Yang pada akhir gilirannya Apa yang Allah anugerahkan Allah berikan Sulit dia syukuri Berat dia berterima Dan rasanya tidak mungkin Itu dia terima dengan lapang dada Saya sering sampaikan Ada satu doa ketika kita mengakmunajat kepada Allah Bahkan itu sering dibaca ketika kita tawa Rabbi koni'ni bima rozaktani wabariklifima a'toitani Dan kesimpulannya itu doa pun dibaca Ketika kita pada waktu baca doa kun'ni Allah kumabariklana fima Yang paling berat ini adalah Kita menerima yang Allah berikan Karena Allah memberikan sekandangnya Allah Bukan semaunya kita Bu Bu Kepengen kan hidup kita semuanya juga enak Iya kan Punya duit banyak laki ganteng Betul Bapak juga demikian Punya pekerjaan Lah lancar Hasilnya gede Istri cakep Rata-rata Cama Saya juga begitu Tapi kan Allah mengasih tentunya Sesuai dengan kondisi kita Apakah kita sanggup Yang namanya diberikan oleh Allah Dengan apa yang kita ingin Kita mampu bisa Sebab yang Allah Anugerahkan Allah berikan kepada kita Nanti akan diminta Pertanggung jawabannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang mendapatkan Jabatan saja Diminta pertanggung jawabannya Nanti dimana Oleh legislatif Pada waktu mereka di depan DPR dan MPR Andaikan mereka di depan manusia Dan depan orang lain Biar bisa berkila Tapi di hadapan Allah Jangan coba-coba Sebab kita semuanya Akan menghadap kepada Allah Soal siapa yang duluan menghadap Terserah Yang mau duluan ngacung Ayo siapa yang ingin duluan Apa ibu mau duluan Biar rendah Saya sama belakangan Bapak sama ibu Boleh duluan Berat nanti kita ditanya Al-Yawma nakhtimu Ala afakigim wa tukalimuna Aidihim wa tas'adu Arjuluhum bimakanu Yaksibun Begitu Allah tanya Makanya ketika kita Bawa banyak kemauan Eh sadar Apakah mampu kita Menanggung amanah Yang Allah berikan Kepada kita Apakah kita nanti Bisa menjawab semuanya Sementara kemauan kita Berbeda Ibu pengen berdandan Harusnya Bercantik-cantik Depan suami Kenapa ibu berdandan Nanya untuk orang lain Ini kan jabaran Karena ingin membandingkan Ada gejolak Begitu ada gejolak Disitu ada emosi Aku juga kan pengen tampil beda Ada perasaan Ingin dilihat Ingin dipandang Dan ingin diperhatikan oleh orang Padahal ada yang lebih Memperhatikan kita Kita gak pernah peduli Siapa yang memperhatikan kita Allah Subhanahu Ilam takun tarofa innahu ya roh Walaupun kau tidak pernah Melihat Allah Allah pasti akan melihat kita Yang nanti Allah akan Perlihatkan semua Kepada kita Ih serem Makanya yuk Dari sekarang kita benai Hati kita Biar rajin nerima Insya Berangkat dari mana Tulus Ih Tulus Ih Lapang dada Nerima Jangankan yang enaknya Yang pahitnya Pun Allah kasih Terbaik buat kita Sanggup Apa sanggup Sanggup Apa sanggup Ngomong Kayak beduk Insya Allah Pulang ngaji Sendal hilang Pasti ngegerutu Taubat Ngomong ikut ngaji lagi Mana sendal belum Lunas Sudah tewas Allah Akbar Nanti kita lanjutkan Pada sesi Tanya jawab Masya Allah Luar biasa sekali Apa yang disampaikan Kayi Sumarno Guru kita tadi Bahwa ketika kita Menyadari Apa yang diberikan oleh Allah Sesuai kemampuan kita Dan juga ketika kita Sudah tidak membanding-bandingkan Diri kita dengan orang lain Insya Allah Sifat kona itu Akan muncul di dalam Diri kita Dan Pemirsa di segmen berikut Kita akan buka Sesi tanggung jawab Namun saya persilahkan Terlebih dahulu Dari para jamaah yang disini Untuk bisa Mengajukan pertanyaan Yang nanti insya Allah Akan dijawab oleh Guru-guru kita Silahkan Ibu Rosmi Boleh berdiri Ibu Ya boleh diturunkan maskernya Biar suaranya lebih jelas Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ustadz saya mau bertanya Dengan Mensikapi diri Kita sendiri Karena Dengan Hasil kerja kita Yang tidak Mencapai target Atau kerjaan Yang kita pimpin Tidak mencapai target Karena tidak mencapai target Itu Akhirnya kita tidak puas Dengan hasil kerja itu Itu saja Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketika kita sudah kerja Sekuat tenaga Namun hasilnya tidak Sesuai dengan apa yang kita inginkan Apakah ini Termasuk orang yang tidak merasa cukup Atau bagaimana begitu ya Baik terima kasih Ibu Rosmi atas pertanyaannya Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Usai jidah kami akan kembali Tetaplah di Damai Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!